Bukan cuma itu belur, tim Polda Jambi dan Pores Bungo melakukan atau menggerebek aktivitas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bungo. Tapi sayangnya, petugas cuma menemukan peralatan yang ditinggalkan oleh pelaku. Jangan sampai ketangkap. Kalau sampai ketangkap, masuk dalam pantauan Bang Jek. Ini dia, pantauan Bang Jek. Tim Gabungan Kepolisian Polda Jambi, Pores Bungo dan TNI kembali merazia aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Sungai Bulu, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Muaro Bungo pada Rabu 14 Desember 2022. Sesampainya di lokasi peti, petugas tidak menemukan satu pun pelaku, karena lokasi peti tersebut telah ditinggalkan para pelaku dan hanya tertinggal peralatan-peralatan tambang emas ilegal. Dalam penindakan tersebut, sebanyak 14 unit rakit yang digunakan untuk aktivitas peti dihancurkan petugas. Rakit tersebut dihancurkan dengan cara dipotong-potong menggunakan mesin pemotong. Razia ini dilakukan guna mengantisipasi dan memberantas aktivitas tambang emas ilegal di kawasan tersebut. Meski tidak ditemukan para tersangka, namun petugas kepolisian memastikan tidak akan segan-segan memberikan tindakan tegas bagi para pelaku yang nekat merusak lingkungan. Hari ini jumlah yang berhasil kita lakukan penonaktifan sejumlah 14 unit rakit. Kegiatan ini juga melibatkan 150 personen gabungan, TNI, kemudian Polri, dibantu juga dengan Residen POM Jambi, beserta Dinas Kakaid yang tergabung dalam tim kepadu kebupaten asli. Dimas Ancaya Cek TV melaporkan.